selamat hari selasa kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang hari ini kita akan bersama-sama memasuki fasal yang terakhir dari Matius hari ini kita akan baca dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian kebangkitan Yesus setelah hari sahabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya wajahnya bagikan kilat dan pakainya putih bagikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati ia mendahului kamu ke Galilea disana kamu akan melihat dia sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan suka cita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya kata Yesus kepada mereka jangan takut pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan disanalah mereka akan melihat aku berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan menyimpan dalam hati dan melakukan kebenaran dari apa yang disampaikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan hidup kita mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini Tuhan terima kasih kami boleh bertemu kembali dan hari ini kami tidak bersama-sama merenungkan tentang kebangkitanmu apa yang ditulis oleh Injil Matius ya Tuhan kiranya Engkau menolong kami memberkati kami dengan kebenaran ini dan biarlah melalui kebenaran ini kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan kami membawa hidup kami ini dituntun oleh apa yang Tuhan inginkan berkatilah kami dengan kuasa rohmu tuntunlah hambamu dan berkati kiranya semua ini boleh membuat kami memuliakan namamu demi securuh selamat kami yang hidup kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan amin nah sutra-sutra kita sudah sampai pada fasal yang terakhir Injil Matius fasal 28 dan kita akan membahasnya dalam 3 kali pertemuan ya hari ini tentang kebangkitan Yesus minggu depan dalam ayat yang berikutnya dusta mahkamah agama lalu minggu berikutnya lagi kita akan bicara tentang amanat agung ya amanat agung nah sutra-sutra menarik bahwa kebangkitan Yesus itu dimulai dengan tulisan yang hampir sama pada setiap Injil yaitu setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar atau pagi-pagi benar jadi waktu itu menyingsing fajar menjelang ya jadi sebelum menyingsing fajar jadi ketika hari masih gelap begitu menurut Lukas ya pergilah Maria Madalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus nah sutra-sutra dari sini kita mengerti bahwa yang ditulis oleh Matius itu cuma dua orang menurut Injil Markus yang pergi itu tiga orang yaitu Maria Madalena Maria Ibu Yakubus dan Salome ya jadi tetapi Matius mencatat dua orang itu yaitu Maria Madalena dan Maria yang lain itu sesuai dengan yang terlihat dalam fasal 61 yang kita bahas kemarin ya bahwa ketika Tuhan Yesus dikuburkan itu yang membantu mengurapi rempah-rempah sampai yang terakhir meninggalkan kubur itu adalah Maria Madalena dan Maria yang lain dan kedua orang inilah yang dicatat oleh Matius kemudian pada hari yang pertama setelah sabat lewat itu pergi sekali lagi mengunjungi kubur Yesus ya nah setelah-setelah sabat itu menurut John MacArthur artinya ketujuh hari ketujuh dan orang Yahudi tidak punya nama-nama Senin Selasa Rebo begitu ya tapi hari yang pertama kedua ketiga dihitungnya dari hari sabat itu ya jadi kalau setelah hari sabat lewat itu maka artinya itu adalah hari yang pertama dan bagi kita orang Kristen Kristen itulah hari Minggu yaitu sebabnya orang Kristen beribadah pada hari Minggu pada hari yang pertama karena sesungguhnya kita ini selalu beribadah pada hari kebangkitan Kristus itu ya setelah-setelah mengapa Maria Madalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur untuk mengurapi bukan kaya sudah diurapi oleh Nikodemus ya dan dimakamkan di makam Yusuf dari Ari Mathea itu nah setelah-setelah Bapak John MacArthur itu mengatakan bahwa orang Yahudi mempunyai kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya itu akan meninggalkan badannya setelah empat hari ya karena sudah sangat rusak begitu nah maka Maria Madalena dan Maria yang lain ini rupanya ingin sekali lagi menghormati gurunya Tuhan Yesus itu dengan berikan urapan barangkali sedikit dan itu ditabur di luar kain kapannya ya tidak dibuka kain kapan itu untuk memberikan wangi-wangian pada tubuh Kristus yang terakhir begitu mungkin dalam tradisi sebelum rohnya pergi begitu ya nah itu yang dilakukan oleh kedua wanita ini nah mereka pergi menengok kubur Yesus pagi-pagi sebelum Fajar menyingsing nah sesampainya mereka disana dikatakan di firman Tuhan maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu itu dan menggulungkannya dan duduk di atasnya nah Matius mencatat ada gempa bumi sekali lagi ya pada waktu Tuhan disisalib ada gempa bumi pada waktu Tuhan bangkit ada gempa bumi nah gempa bumi yang kedua ini menurut Matius karena ada malaikat Tuhan yang datang menggulingkan batu itu mungkin dengan cara menggunakan gempa bumi yang membuat batu yang besar itu terguling sehingga kubur itu terbuka ya nah tapi bukan cuma kubur terbuka malaikat itu kemudian duduk di atas batu itu berarti ada dia ada disana ya dan menunjukkan kemuliaan dikatakan disitu adalah wajahnya bagikan kilat pakainya putih bagikan salju sampai penjaga-penjaga itu yang menjaga kubur itu syok gitu ya kaget lalu ketakutan dan menjadi seperti orang mati dalam arti tertentu adalah mereka tidak bisa bergerak begitu ya seperti dilumpuhkan oleh penglihatan yang menakutkan dan gempa bumi itu ya tetapi menarik itu juga yang dilihat oleh kedua ibu ini dan ketika mereka barangkali sama takutnya dengan penjaga-penjaga itu malaikat itu berkata kepada mereka ya begini jangan kamu takut sebab aku tahu kau mencari Yesus yang telah bangkit ia tidak ada disini sebab ia sudah bangkit jadi setelah-setelah ketika batu itu digulingkan tidak ada Tuhan Yesus keluar dari kubur seperti gambar-gambar itu ya kadang-kadang kita melihat gambar pasca itu ada gambar Tuhan Yesus keluar dari batu yang digulingkan dia bangkit dia keluar dari kubur tapi kalau kita membaca inggil sungguhnya tidak ada begitu ya ketika batu itu digulingkan malaikat itu berkata dia tidak ada disini dia sudah bangkit jadi untuk apa batu itu digulingkan dan dibuka batu itu dibuka dan digulingkan supaya Maria dan murid-murid yang lain itu bisa melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur nah setelah-setelah kita tahu ya nanti ceritanya itu dalam ketakutannya Maria Madalaya dan Maria yang lain dan juga Salome itu kemudian lari memberitahu murid-murid dan mereka mengatakan Tuhan sudah dicuri ya mayatnya tidak ada lagi di dalam kubur Petrus dan Yohanes itu juga tidak mengira bahwa ada sesuatu akan terjadi dengan kubur itu mereka segera lari dan mereka berdua masuk dalam kubur itu dan mereka mendapati apa kain peluh dan kain kapan itu sudah dilipat dengan rapi dan tergulung di ujung batu tempat mayat itu dibaringkan Yesus Kristus tidak ada di situ saudara-saudara ini memberitahukan kepada kita bahwa batu kubur yang dibukakan itu bukan untuk Tuhan Yesus keluar tapi batu kubur yang dibukakan itu supaya murid-murid bisa masuk dan melihat Yesus Kristus sudah tidak ada laki di dalam kubur malekat berkata di dalam injil yang lain itu mengapa kamu mencari dia yang hidup itu di antara orang mati saudara-saudara dia sudah hidup dan dia punya tubuh yang baru dan tubuh itu bisa keluar tanpa perlu batu itu digulingkan nah saudara-saudara kemudian Matius mencatat ya bahwa kemudian malekat itu berkata beritahukanlah pada murid-murid yang sudah bangkit dari antara orang mati dia akan mendalui kamu di Galilea disana kamu akan melihat dia sesungguhnya nah sungguhnya itu baik kata amin ya aku mengatakannya kepadamu saudara-saudara kemudian dicatat ayat 8 mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan suka cita besar berlari cepat-cepat untuk memberitahukan pada murid-murid tetapi nah dicatat matius ini menarik ya tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu nah ya di tengah berjalan mereka kepada murid-murid itu mereka ditemui oleh Yesus sendiri saudara-saudara ya Yesus sendiri menemui mereka dan menyapa mereka salam bagimu nah menarik teman-teman ya kata yang diterjemahkan salam bagimu itu pakai kata karete gitu ya karete apa itu karete katanya itu adalah sapaan yang sangat umum pada waktu itu yang artinya halo gitu ya atau selamat pagi sebuah sapaan yang penuh kegembiraan menyambut hari yang indah saudara-saudara Tuhan menyatakan diri pada mereka dia sudah bangkit dan dia menyapa mereka dengan kegembiraan ketika mereka melihat Tuhan mereka dikatakan menyadarinya lalu menyembah dia memeluk kakinya dan Tuhan sekali lagi berpesan kepada mereka seperti pesan malaikat itu ya jangan takut itu yang pertama yang kedua pergi dan katakan pada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan menemui aku di sana saudara-saudara itu menjadi pagi yang sangat indah sebuah pagi gelap yang dimulai dengan kesedihan ketika murid-murid itu datang untuk mengurapi mayat tetapi di kubur itu mereka bukan menemukan mayat tapi menemukan kehidupan Kristus yang bangkit Tuhan yang menyapa mereka malaikat yang menyatakan kemuliaannya dan kubur yang kosong dengan batu yang besar sudah dibuka supaya mereka menyaksikan tidak ada Yesus di antara orang mati saudara-saudara puji Tuhan ya kekristenan itu berdasarkan kepada Yesus yang mati sesuai dengan kitab suci dan ia yang bangkit sesuai kitab suci setiap kita orang percaya berpegang teguh pada Kristus yang sudah bangkit itu setiap kita orang percaya memperoleh kekuatan dan keyakinan akan kemenangan dari kebangkitan Kristus itu apa yang mesti kita lakukan saudara-saudara Pak William Berkeley itu mengatakan tiga hal yang pertama kebangkitan Kristus itu memberi pesan kepada kita semua pada murid-murid disampaikan oleh malaikat itu dan disampaikan oleh you sendiri yang pertama Tuhan mengatakan bersuka citalah ya Tuhan mengatakan kairete bersuka citalah ya saudara-saudara mari kita menjalani hidupnya dengan suka cita karena Kristus Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit Tuhan yang mengalahkan maut demikianlah dia akan menjadi penolong kita untuk bisa menghadapi segala sesuatu dan kalau dia mengalahkan maut apalagi yang harus kita takutkan bersuka citalah yang kedua William Berkeley mengatakan kita harus berbagi pergi kata malaikat dan kata Tuhan Yesus beritahu saudara-saudara beritahu murid-murid yang lain aku sudah bangkit saudara-saudara kita mesti berbagi ya ceritakanlah tentang Kristus yang bangkit ya supaya apa supaya sama seperti yang murid yang lain dan kita juga semua kita menjadi per ca ya itu pesannya ya supaya mereka nanti bertemu aku di Galilea dan bertemu aku sendiri ya kesaksian kita kiranya akan menuntun orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri ya dan mereka juga beroleh sukacita sama dengan kita beroleh keyakinan sama dengan kita dan mereka beroleh hidup yang kekal bersama dengan kita ya saya ingin menambahkan setelah-setelah Bapak John McArthur di dalam tafsirannya mengatakan ada enam hal setelah-setelah tentang kebangkitan ini yang kiranya menjadi berkat menjadi keyakinan iman kita yang pertama dikatakan bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dia mati sesuai dengan nubuat kitab suci dia bangkit sesuai dengan nubuat kitab suci dan sesungguhnya kebangkitan itu sudah dikatakan Tuhan sendiri sebelum dia disalibkan empat kali paling tidak ya bahwa dia akan disalib daripada hari yang ketiga dia akan bangkit sungguh itu sesuai dengan kitab suci mari kita sungguh-sungguh semakin mencintai alkitab kita yang kedua setelah-setelah kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dia adalah Mesias Tuhan atas kematian dan kehidupan pada waktu dia mati dia berkata aku menyerahkan nyawaku tidak ada seorang pun bisa mengambil nyawa dari Tuhan Tuhan menyerahkan nyawanya dan Tuhan berkata aku mengambilnya kembali dia bangkit saudara-saudara dia sungguh adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita di dalam dia kita beroleh kemenangan yang ketiga saudara-saudara kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa penebusan nubuat tentang penyelamatan bahwa ular itu akan meremukkan tumitnya itu sudah selesai ya dosa sudah dikalahkan sejak Adam jatuh dalam dosa sampai pada kematian Kristus sesungguhnya itu adalah masa-masa dimana dosa itu menguasa hidup manusia maut itu mengalahkan manusia tetapi ketika Mesias itu datang dan dia mengalahkan maut dia menjadi penebus bagi kita untuk dosa-dosa kita maka itu selesai dan dibukti dengan apa Kristus Yesus kemudian bangkit kembali sekarang adalah zaman anugrah dimana sesungguhnya anugrah Allah yang sudah mengalahkan dosa manusia siapa yang percaya dia beroli hidup yang kekal yang dimulai saat dia menerimai sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara daging masih akan mati tetapi sesungguhnya kematian itu bukan lagi akhir bukan lagi maut yang mengalahkan kita tetapi itulah pintu untuk menuju hidup surgawi hidup yang lebih mulia puji Tuhan yang keempat yang keempat sejak Kristus bangkit maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah dimulai ya gereja dimulai gereja yang am itu ada di mana-mana tempat saudara-saudara kerajaan Allah bukan dimulai waktu di sorga tetapi kerajaan Allah itu ada di antara orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini ya mari kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan pada hukum-hukum Tuhan para firman Tuhan yang kelima saudara-saudara sejak Kristus bangkit maka pengadilan itu sudah menanti firman Tuhan mengatakan suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali dan dia akan datang sebagai hakim bukan lagi sebagai jurus selamat tetapi sebagai hakim yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati dan yang terakhir saudara-saudara kebangkitan Kristus itu menjadi saat dimana pintu sorga itu sudah dibuka rumah kita sudah mulai dibangun Tuhan berkata aku pergi untuk menyediakan rumah bagimu suatu hari dia akan datang kembali menjemput kita untuk pulang ke rumah yang kekal itu pintu sorga sudah dibukakan bagi orang percaya puji Tuhan kiranya kita hidup di dalam pengharapan akan kemuliaan itu kiranya hidup kita dituntun oleh kuasa kebangkitan Kristus itu apapun pergumulan saudara mari percaya pada kemenangan itu mari kita menjaga hidup kita sebab inilah hidup yang akan kita bawa sampai ke sorga biarlah kita hidup menguduskan dia memuliakan dia berjalan dalam terang firman Tuhan sampai kita semua bertemu dalam hidup yang kekal haleluya terpujilah Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini sekarang tuntunlah kami untuk hidup di dalam iman kepada kau yang bangkit itu dengan sukacita dengan semangat untuk berbagi dengan hati yang penuh percaya kepadamu dan biarlah kami melalui jalan kami ini sebagai umatmu di tengah-tengah dunia ini sampai kepada hidup yang kekal nanti dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup saya berdoa dan mengucap syukur amin demikian PA kita hari ini setara-setara kita bertemu nanti sore kita akan membahasnya dalam Zoom Meeting di GKI Emanuel Malang jam 6 sore Tuhan Yesus memberkati